Gak tau ini masih, tadi dokter anaknya udah dateng, jadi masih di-observe juga kan, dia juga tes, apa sih namanya tes satu? Besok hasil tes darah juga keluar. Apa ya, tes darah sama tes apa gitu, baru besoknya keluar sih. Sama kemurahan kan waktu hari kedua udah kuning, ini hari kedua belum kuning, jadi... Iya, iya gak kuning sih juga, berhati-hati. Jadi besok hasilnya keluar, semua. Ini tadi mau punya perang-perangin, ini terakhir lah kalau udah lagi next-nya. Boleh ambas uang. Kalau saya maunya ini terakhir, ya kan Pak? Kalau saya sih never stop gitu ya. Aduh Pak. Jadi ketika rejeki ada. Saya yang hamil loh Pak, yang capek saya loh Pak. Jangan gitu, banyak teman-teman di luar sana itu ingin punya anak itu banyak. Oh iya, bersyukur, ini kan sudah empat. Iya itu empat itu kita belum bisa membentuk tim basket. Oh gitu. Jadi siapa tau kita dua laki gitu kan, lima pemain satu cadangan. Oh gitu. Ya tapi ya nunggu dulu, jadi katanya dokter sih, tidak boleh langsung. Jadi waktu agak lebih lama daripada kemual, kan cuma beda 14 bulan. Jadi kali ini tidak boleh langsung. Jadi ya gitu lah, nunggu, nunggu, nunggu. Kalau setelah operasi keluar, ya aku dililang dulu. Padahal kemarin kan sempet agak berantem ya, gara-gara saya maunya stop. Tapi dia, bukan cuma stop, ben mau ikan. Steril, aku pengennya steril. Tapi dia nggak kasih, ya udah bide. Ya nggak mau lah. Kalau beda, kalau sama Kimora itu gimana, bagi peraturan itu? Ya puji Tuhan sih, jadi awalnya kan memang Kimora kan agak ngelandot ya. Maksudnya ya mungkin cemburu atau gimana. Jadi dia nempel banget. Tapi pas baby-nya lahir, dia senyum-senyum. Maksudnya ya mungkin masih ada perasaan itu ya. Dia pengen meluk apa. Tapi nggak yang kayak berantem, kayak pengen marah atau pengen iri. Karena nggak sih, dia senyum-senyum juga ya. Terus kita kasih Kimora meluk, dia tepuk-tepuk. Pas mau ambil, dia marah. Dia malah marah. Gitu katanya punya dia gitu. Terus suka, ya mungkin kira-nya masih kayak boneka kali ya. Dia tusuk-tusuk bibinya. Terus suka dicium. Kalau Kimora kan udah dari sembilan bulan. Jadi waktu saya udah hamilnya udah agak besar dikit, saya udah stop. Karena kan udah nggak kuat juga. Tapi kalau yang ini ya, ya itu jadi waktu baby kairahnya lagi nyusuin. Dia tuh kayak pengen ikutan di sebelah gitu loh. Tapi dia nggak ngarebut ya? Ya nggak ngarebut sih. Soalnya papa juga kan, papanya juga belum kebagian. Jadi anaknya itu sabar menunggu. Bapak masih lama ya, pak ya. Biasanya, sepertinya puasannya akan lebih lama lagi ya. Dan ya, untungnya Kimora sama Khera. Dan saya thanks banget banget. Karena Chloe tuh bener-bener bisa membantu. Jaga yang Kimora juga. Udah bisa gendong ya. Terus Kimora, abadi siapa ini Zoe juga bisa caring. Terus... Saking banyak anaknya. Gitu masih mau tambah, pak. Oh, nama anak bisa hafal. Terus kayak mamanya itu... Tapi bisa bayarin nggak? Bayarin ya. Doain aja. Tempat bulu mata lakut bisa bayar. Jadi pas semuanya haus, itu kan dia harus sering minum. Karena kemarin cairan habis. Justru saya nggak inget dia yang inget dia yang bawa minum. Jadi lebih care sama sayanya. Terus ya, budi Tuhan, anak kompak lah, anak-anak. Ya pasti mau ini tiket BTS kan, ya kan? Pasti ada maunya. Kalau Zoe ada maunya apa gitu nggak ada. Dia ini murni hatinya. Chloe, Chloe.